Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar cara mengaktifkan VT untuk notebook atau laptop ataupun produk merek Acer. Pada video mengenai cara mengaktifkan virtualisasi, banyak yang berkomentar tidak bisa menemukan pengaturan VT pada notebook ataupun laptop atau produk Acer yang mereka gunakan. Cara mengaktifkannya adalah, pada mesin pencari, kalian bisa ketikkan VT, Acer, Enter. Selanjutnya, kalian pergi ke website komunitas Acer. Pada website ini, kalian akan menemukan cara mengaktifkan virtualisasi teknologi untuk produk Acer. Pertama, untuk mengaktifkan VT untuk prosesor Intel. Langkah pertama, kalian pencet dan tekan tombol power selama 5 detik sampai komputer kalian mati. Tentu saja, kalian juga bisa melakukan restart komputer. Tetapi, jika komputer kalian dalam keadaan mati, kalian bisa langsung pergi ke langkah kedua. Langkah kedua adalah, kalian nyalakan komputer kalian dan tekan tombol F2 untuk masuk ke menu BIOS. Langkah ketiga, kalian cari atau pergi ke Advanced Pack. Seperti ini. Dan langkah keempat, pada bagian Advanced Pack, kalian akan menemukan VTX dan VTD. Tentu saja, pengaturan VTD ini tidak akan bisa kalian temukan jika kalian masih menggunakan CPU model lama. Jadi, jika kalian tidak menemukannya, tidak masalah. Tetapi, jika kalian tidak menemukan pengaturan ini, kalian tekan tombol pada keyboard CTRL plus S. Itu jika tidak ada. Dan langkah kelima, kalian tekan tombol F10 pada keyboard untuk menyimpan pengaturan dan keluar dari BIOS. Yang berikutnya, untuk mengaktifkan teknologi virtual pada prosesor AMD. Caranya sama, dari langkah 1 sampai kelima. Hanya, di sini, pada langkah keempat, nama panggilan VTD untuk CPU Intel dan AMD berbeda. Jika kalian menggunakan AMD, namanya adalah AMD SVM. Sedangkan, untuk VTD pada AMD, namanya adalah IOMMU. Tentu saja, jika pengaturan ini tidak ada, kalian tekan tombol CTRL plus S pada keyboard. Jika sudah mengaktifkan VT, kalian tekan tombol F10 untuk menyimpan pengaturan dan keluar dari BIOS. Selebihnya, kalian coba sendiri. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.